Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video kelima dimana di video keempat kita sudah membahas mengenai setting tampilan kita sedikit review lagi tentang setting tampilan karena memang agak sedikit ribetnya jadi intinya sahabat disini pengen menampilkan itu yang seperti apa di blognya kalau ada yang gak suka tinggal dihapus kalau ada yang kurang tinggal ditambah atau di edit-edit intinya gitu aja sih sekarang kita belajar pengenalan dulu ya pengenalan menu-menu atau tombol-tombol apa aja sih yang ada di dalam postingan silahkan klik menu postingan lalu klik entry baru nah di dalam entry baru ini ini adalah tempat dimana nanti kita membuat postingan atau artikel yang dipergunakan untuk perjualan gitu ya jadi kita bahas dari yang sebelah kiri dulu sebelah kiri ini ada compost dan html nah compost ini tempat atau format jadi kalau compost kita nulis apapun dia munculnya seperti itu tapi kalau html kita nulis artikelnya atau nulis kalimat disini menggunakan bahasa pemrograman html yang seperti di video sebelumnya itu kan ada ada bahasa pemrograman html ya nah kalau disini sama p ini artinya paragraf jadi kalau kita pengen nulis paragraf di depannya harus pakai tombol p misalkan ini paragraf apa gitu ya dibelakangnya dikasih p lagi ini kalau pakai bahasa ini terus kita kalau pengen bikin heading atau judul yang hurufnya agak besar ini pakenya h2 terus disini lagi tulis h2 nah nanti jadinya akan seperti ini itu ya kalau untuk html jadi dia nulis menggunakan bahasa pemrograman karena jadi jarang dipakai yang sering dipakai ini yang kompos saja jadi ketika nanti nulis postingan pakenya yang kompos jangan-jangan html terus disini disebelah menu html ini ada ando ando ini kalau misalkan ando dan ridho ya jadi kalau misalkan kita udah nulis dihapus terus di ando lagi nanti dia balik lagi sama fungsinya sama kayak di word ya di word itu kan ada ando terus ada ridho ya itu fungsinya sama membalikkan lagi misalkan gini kita ada kata-kata yang kehapus nih aduh ini kehapus lupa ini kata-kata lainnya apa nah di ridho aja dia balik lagi terus disini ada font font ini bisa kita ganti jadi nanti tulisan disini fontnya itu pengen apa itu opsional diganti boleh nah disininya ada t t ini ukuran ya ukuran tulisannya apakah mau besar atau mau kecil itu opsional juga terus ada ini untuk bikin judul misalkan kita tulis artikel ini ini isinya gitu ya misalkan ini isinya ini isinya terus disini kita pengen bikin judul gitu yang ukuran hurufnya atau ukuran kalimatnya lebih besar bisa pake ini subheading nah dia ukurannya lebih besar terus minor heading senormal atau pake yang besar lagi heading ini ini untuk bikin judul sih karena kan di setiap artikel itu biasanya ada judul judul-judul yang atau kalimat-kalimat yang membutuhkan huruf besar misalkan jadi ini itu lebih biar lebih besar aja ininya hurufnya heading subheading terus di sebelah kanannya lagi ada bold udah tau ya fungsi bold italic dan underline udah mungkin udah bukan aneh terus di sebelahnya lagi ada coret nah ini buat misalkan ada diskon-diskon biasanya misalkan harga 50 ribu diskon menjadi 45 ribu misalkan nah yang 50 ribunya pengen dicoret nih sebenarnya 50 ribunya pengen dicoret pakainya ini nah gitu nanti dia tercoret itu fungsinya terus di sebelahnya lagi ada ini untuk mewarnai teks jadi kalau misalkan ada beberapa kalimat atau beberapa huruf atau beberapa kata yang pengen diwarnai misalkan ini pengen diwarnai misalkan kata-kata ini pengen diwarnai warna biru atau apa gitu ya nah ini jadi biru tulisannya jadi warna biru terus sebelahnya lagi ini untuk kalau kalau yang sebelah ini untuk warna ininya hurufnya kalau yang sebelahnya lagi itu untuk mewarnai keseluruhan background nah jadi dia ada backgroundnya tulisan itu terus di sebelahnya ada link nah link ini yang misalkan kita gunakan untuk misalkan ada chat WA gitu ya kita pengen di dalam artikel kita ini nanti menghubunginya pakai chat WA pakai kan chat WA itu kan ada linknya biasanya misalkan jika berminat disini nah disininya ini misalkan pengennya ngarah ke WA dikasih link nah dikasih linknya ini nanti disini tinggal taruh linknya misalkan API WhatsApp jadi ketika di klik dia langsung ngeklik link ke WhatsApp kita jadi fungsinya link ini untuk ngasih link terus di sebelahnya ada insert image insert image ini untuk menambahkan gambar jadi tinggal disini kalau misalkan di artikelnya nanti di postingan sini pengen dikasih gambar tinggal insert image terus pilih file tinggal nanti gambarnya dipilih misalkan mau gambar yang ini tinggal di klik tunggu loadingnya beres terus di klik add selection nah untuk gambar ini kita bisa atur-atur tinggal di klik gambarnya misalkan mau small kecil medium ukurannya ini ukurannya large like large gitu kan original size terus posisinya mau di kiri mau di tengah mau di kanan itu bisa terus ini ada add caption add caption ini di bawahnya jadi di si bawah gambar itu ada caption misalkan kita mau kasih caption jadi nanti di bawahnya itu ada captionnya jadi beda sama kata-katanya jadi sini ada kata-kata di bawah ininya dipisahkan di bawah gambarnya mau dikasih caption maka nanti akan seperti ini tampilannya terus di sebelahnya lagi ada ini insert video kalau yang tadi gambar kalau yang ini video jadi kalau misalkan pengen nambah video di dalam artikel bisa pakai ini nah bisa pakai kita upload sendiri bisa dari youtube kalau dari youtube tinggal cari aja video dari youtube ini apa kalau misalkan dari youtube kita sendiri kan kalau misalkan akun gmailnya ini pernah upload video youtube nah bisa disini karena akun ini belum pernah upload video jadi tidak ditemukan misalkan cari pengen cari di youtube tiba gitu kan tinggal cari ini kan banyak nih tinggal ditambah pilih dia masuk disini udah masuk gitu ya nah terus disebelahnya lagi ada insert special special character nah special character ini banyak kalau misalkan nanti di artikel dia pengen pakai karakter-karakter tinggal disini dicari aja karakternya yang mau dipilih yang mau dipakai yang mana ini banyak sekali tinggal disesuaikan dengan keinginan terus disebelahnya ini ada jump break insert jump break jump break itu nah kalau untuk apa ya memotong sih jadi misalkan nanti di artikel kita panjang panjang begini kan panjang sampai bawah nah kalau di homepage ini kan kepotong nih tampilannya cuma segini nah ini pakainya jump break tapi kalau untuk tema yang download biasanya menu jump break ini udah otomatis jadi gak gak perlu kita jump break misalkan nah nanti di homepage yang muncul tuh cuma segini doang disini yang muncul ini cuma segini doang kata-katanya tapi kalau untuk menunya tampilnya temanya udah download itu menu jump break ini gak berfungsi karena dia udah otomatis tapi kalau pakai tema bawaan dari blogger itu kalau gak di jump break satu homepage ini isinya artikel satu doang satu ini penuh gitu satu artikel tuh penuh kayaknya kan di homepage ini ada beberapa nih nah biar bisa kayak gini itu pakai jump break jadi satu artikel cuma segini satu artikel cuma segini tampilannya ya jump break itu untuk memotong tapi kalau untuk temanya yang download itu menu jump break udah tersedia jadi gak usah pakai nah dari sebelahnya ini ada untuk rata kanan rata kiri rata tengah textnya ya jadi pengen bikin text rata kanan rata kanan rata kanan rata kanan kiri itu bisa di sebelahnya lagi ada menu ini number list misalkan fasilitas kampung buat jikalong satu nah satunya pakai ini satu apa enter apa ngan apa ngan apa gitu ya kalau untuk bullet list juga sama kalau yang tadi bedanya pakai angka kalau ini pakai titik jadi misalkan disini nah disininya pakai yang ini fa 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 gitu ya terus disini ada tanda petik nah biasanya dibuat quotes quotes misalkan biasanya saya juga sering pakai ini kalau bikin artikel yang ada hadis atau al quran misalkan hadis apa gitu ya misalkan hadis apa ini terus dibawahnya ini misalkan kita lagi ngejelasin riba nih riba ini ini terus ada hadisnya disini kan ada hadis nah biasanya hadisnya ini dikasih tanda petik jadi nanti tampilannya itu kalau di preview nah ada ada seperti ininya intinya buat kalau ada quotes quotes gitu biasanya pakai tanda ini tanda petik 2 ini terus kalau remove formatting ya formatnya nanti akan berubah dia ini jarang dipakai banget dan ini 2 menu ini jarang dipakai juga checklist spelling itu misalnya kalau artikelnya pakai bahasa inggris jadi penulisannya kalau penulisannya ada yang salah-salah nanti dia bisa dicek disini kalau untuk Indonesia kayaknya enggak usah karena kita kan udah paham ya ejaan yang bener atau yang enggak misalnya kalau ini itu kalau bahasa inggris misalkan kita bikin artikel tentang bahasa inggris terus kita ragu nih tulisannya benar apa enggak dan bisa dicek disini cek spelling terus di atas ini ada menu judul bisa diisikan judul nanti judul postingannya apa contohnya yang ini purman syariah ditanggang nanti judul disininya purman syariah ditanggang di kanannya lagi ada menu publikasikan jadi kalau misalkan kita udah jadi bikin artikel gitu ya udah jadi nih udah oke lah kita periksa udah mantep tinggal dipubliskan nanti dia langsung jadi kalau disebelahnya ini ada simpan jadi kalau misalkan kita bikin artikel tapi belum meres nih waktu kita udah udah mepet atau misalkan ada kegiatan lain yang menunda gitu yang si memuatan artikel ini menunda gitu jadi kita ditunda dulu bisa nanti tinggal disimpan terus tutup dia nanti bentuknya jadi drive ini misalkan disimpan dulu ini kasih judul ini disimpan nah terus ditutup nah nanti dia jadinya draft disini ada menu draft nah draft ini yang tadi kita buat tinggal kalau pengen dilanjut tinggal klik edit gitu dia gak akan hilang di kanannya lagi ada pertinjau pertinjau ini kalau misalkan kita udah bikin artikel bikin artikel kita udah panjang gitu udah panjang terus kita pengen lihat hasilnya itu kayak gimana sih hasilnya itu kayak gimana nah klik aja pertinjau sini dia akan melihat oh nanti hasilnya kayak gini gitu kalau sebelahnya ini tutup jadi kalau misalkan ya itu tadi pengen disimpan atau pengen gak jadi nih bikin artikelnya ya udah tutup aja tutup gitu dibawahnya ada label label ini sama kayak kategori yang ada di bawah ini nah ini kategori jadi kita ngasih label kalau misalkan ini perumahan ya tulis aja perumahan tulis aja perumahan kalau ini tanah tulis aja tanah ini tanah kalau ini apartemen ya tulis apartemen gitu kalau untuk label ini bebas bisa pake apa aja dia maksimal maksimal 30 30 label jadi si blogger ini ngasih maksimal 30 label kalau untuk lebih dari 30 dia gak akan bisa jadi kalau misalkan ini adalah kampung bojikalong gitu ya kampung bojikalong itu kan tanah di bogor berarti tinggal kasih aja label tanah bogor dan ini kasih koma ya kalau untuk udah ada di bawahnya ini berarti udah pernah kita gunakan kalau belum pernah nulis artikel sama sekali dan belum ngasih label sama sekali nanti di bawahnya ini kosong kosong gak ada apa-apa tinggal tulis sendiri misalkan bogor terus investasi itu kan koma nah pake koma kalau pengen lebih dari satu pake koma terus ini jadwal nah ini setel tanggal jadi kita bisa nyetel jadwal postingan ini terbit kan setiap postingan itu ada jamnya ya jam terbitnya ini kapan nah kayak ini kayak tanggal hari bulan tahun itu kan ada disini ya kamis 22 maret 2018 nah kalau kita pengen setting bisa setting kalau otomatis dia mengikuti jam hari kita bikin artikelnya misalkan hari ini kita bikin berarti tanggal 23 nah tanggal 23 ini terpublishnya nanti akan tanggal 23 tapi itu bisa kita setting misalkan setel saya pengen artikel saya ini dibuat seolah-olah tahun 2016 bisa ini tuh 2016 disininya bulannya bukan bulan maret misalkan bulan januari tahun 2016 ini jamnya misalkan mau diganti jadi jam berapa itu bisa disetel otomatis itu bisa disetel otomatis kalau sudah tinggal di klik selesai tautan permanen itu link link nanti url artikel kita ini seperti apa bisa di otomatis kayak gini bisa di kita bikin sendiri misalkan kita bikin artikel tentang nah misalkan judulnya ini nanti tautan permanen ya akan tautan permanen ini perumahan syariah indah bloodblockspot.com 2006 2016 01 kampung buah cikalong solusi investasi ini kan langgung ya solusi investasi misalkan kita solusi investasinya mau dihapus tinggal disini tinggal kita edit sendiri misalkan disini pakai spasinya itu pakai strip jadi gak pakai spasi buah strip cikalong jadi misalkan urlnya gini doang nantinya jadinya itu bisa kita edit edit kampung buah cikalong kalau saya kalau ngedit url ini gak pernah panjang jadi url itu saya gak suka yang panjang-panjang jadi kalau artikelnya tentang kampung buah cikalong yaudah kampung buah cikalong terus kalau misalkan bantarsari residen tulis aja bantarsari residen saya gak pernah panjang-panjang kalau untuk url gak suka yang panjang-panjang nah ini lokasi bisa ditambahin misalkan lokasi lokasi proyeknya misalkan kita Bogor atau Tanjung Sari Bogor atau cikalong cikalong Bogor nah kalau untuk pilihan ini biarkan default seperti ini ya mungkin itu ya menu-menu yang ada di di dalam sini mudah-mudahan jelas nanti di video berikutnya kita praktek langsung buat artikel sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih